assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Youtubenya top caro jangan lupa like comment share dan subscribe selamat menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi teman-teman semua semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada nah edisi kita kali ini kita berbagi tutorial lagi cara membuat PMP dengan menggunakan aplikasi Kaino Master dan aplikasi Bixing untuk tambahan klip grafisnya nah disini kita memakai audio salah satu request dari teman-teman kita bagi teman-teman yang baru singkat di channel ini jangan lupa di like comment dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat info update video kita terbaru dan terkeren so pastinya oke teman-teman tak perlu berlama-lama lagi seperti apa hasil tutorial kita kali ini mari kita saksikan let's go selamat menikmati 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 durasinya atur di 2.7 oke 2.7 centang lalu teman-teman tambahkan satu background foto oke nah centang dulu satu background foto ini teman-teman boleh tambahkan klip grafisnya yaitu bomb OSD-03 nah disini teman-teman boleh kasih dulu bingkai boleh oke kasih bingkai fullkan aja bingkainya nah disini boleh ekspor dulu untuk projectnya nah silahkan menambahkan latar hitam oke latar hitam seperti ini lalu lagi ke lapisan pilih efek dulu temen-temen tambahkan efeknya seperti biasa kalau deskop oke centang sini teman-teman perbesar saja oke lalu disini teman-teman pergi ke lapisan media tambahkan foto yang telah teman-teman beri bingkai seperti biasa teman-teman oke nah disini teman-teman boleh berkecil untuk fotonya lalu teman-teman pindahkan atau mundurkan oke lalu disini pilih menu kunci oke pilih menu kunci pasti tengah-tengahnya ini teman-teman kunci lagi dan akhirnya kunci lagi oke kunci yang kedua teman-teman untuk fotonya naikkan ke atas oke naikkan ke atas seperti ini lalu teman-teman miringkan oke lalu di kunci yang terakhir ini fotonya teman-teman taruh di bagian tengah-tengah atas sini oke lalu teman-teman miringkan nah oke lalu teman-teman duplikat disini nah lalu teman-teman mundurkan dulu dan untuk fotonya teman-teman taruh disini di atas kiri di atas kanan maksudnya oke seperti ini oke lalu di kunci yang di teman-temannya fotonya di taruh di bawah oke dan yang di awalnya ini atau yang pertamanya taruh di atas ini oke lalu teman-teman miringkan seperti ini nah oke seperti itu disini ini teman-teman boleh tambahkan yang namanya pementahan oke kalau teman-teman punya mentahan lain boleh belakang bebas disini lalu teman-teman silakan aja lalu pindahkan ke belakang oke jika sudah teman-teman pergi ke awal pergi ke official media tambahkan hasil eksporan barusan oke ini nah kecilkan aplikasi gini aja oke lalu teman-teman ekspor untuk project ini nah jika sudah silakan teman-teman untuk projectnya ini semua boleh teman-teman hapus atau temen-temen menapus saja oke nah lalu teman-teman tambahkan dua kali hasil eksporan barusan oke nah seperti ini lalu teman-teman tambahkan efek transisinya yang bernama kuat oke dapatkan di aset masternya nah oke nah seperti ini oke nah centang nah lalu teman-teman boleh pergi ke awal pergi ke lapisan media teman-teman boleh tambahkan yang namanya audio oke nah seperti itu silakan teman-teman pergi pengaturan penyuntingan durasinya atur di tiga detik oke centang nah lalu tambahkan satu background hitam oke lalu pergi pengaturan lagi penyuntingan durasinya atur di 0.8 oke lalu centang tambahkan satu background foto satu background foto lalu pengaturan lagi penyuntingan durasinya atur di tiga detik lagi centang tambahkan satu background warna hitam lagi dan pengaturan lagi penyuntingan durasinya atur di 0.8 lagi centang tambahkan satu background foto lagi nah oke centang dulu nah untuk satu background foto ini tambahkan klip grafisnya yaitu piling down di 01 oke nah disini juga klip grafisnya sama piling down di 01 nah pilih klip grafis ini dapatkan di aplikasi Bixing oke nah jika sudah silakan teman-teman keluar dulu dari project ini buat project baru supaya durasi videonya tidak terlalu panjang nah kita prosesnya kita percepat aja nah jika sudah teman-teman export nah jika sudah silakan teman-teman keluar dari project ini nah silakan teman-teman pergi ke project ada musiknya kayaknya ini nah silakan teman-teman di sini boleh teman-teman pergi ke lapisan dulu pilih media teman-teman tambahkan foto yang terhadap pilih pinggai lagi nah ini lalu teman-teman boleh panjangkan nah seperti ini disini teman-teman boleh saya kecilkan dulu fotonya lalu teman-teman taruh di atas kanan silakan teman-teman pilih menu kunci nah geser di tengah-tengah ini lalu teman-teman kunci dan di akhir juga teman-teman kunci lalu teman-teman teman-teman kecilkan seperti ini nah seperti ini oke lalu di kunci yang kedua fotonya dimiringkan lalu teman-teman kecilkan seperti ini nah seperti ini oke lalu di kunci yang kedua fotonya dimiringkan oke lalu di kunci yang terakhir cukup teman-teman miringkan aja nah miringkan kecilkan sedikit nah oke di sini teman-teman boleh tambahkan animasi keseluruhannya yaitu di cincin atau di dering lalu untuk efek real desknya boleh teman-teman duplikat taruh di sebelahnya nah oke dan untuk ini boleh juga teman-teman duplikat juga dan taruh di sebelahnya juga oke nah lalu teman-teman boleh pindahkan ke depan untuk efeknya nah seperti ini lalu teman-teman pergi ke lapisan media tambahkan video yang barusan teman-teman simpan oke nah ini nah sesuaikan aja ukurannya nah seperti ini nah lalu duplikat di sini duplikat untuk videonya lalu teman-teman taruh di sebelahnya oke nah seperti ini oke nah disini teman-teman boleh tambahkan yang namanya mentahan yang terserah teman-teman mau mentahnya apa nah kita tentukan aja nah oke nah mentahnya ini lalu teman-teman boleh besarkan dan pindahkan ke belakang aja oke nah seperti ini lalu di sini teman-teman boleh pangkas dulu di sini pangkas bagi di playhead nah disini mundurkan ke belakang lagi nah oke di sini teman-teman paskan nah oke nah lalu di sini boleh pangkas juga pangkas bagi di playhead juga boleh nanti lagi kita pakai oke nah disini teman-teman boleh lagi keluar dari projek ini nah jika sudah teman-teman boleh simpan oke keluar dari projek ini pergi ke projek yang ada audionya nah pergi ke akhir pergi ke pengaturan penyuntingan durasinya atau di dua detik oke dua detik cendang teman-teman boleh tambahkan satu background hitam satu background hitam oke cendang disini teman-teman paskan untuk mentahnya disini oke lalu disini untuk lapisan ini foto ini boleh teman-teman duplikat aja di sini lalu teman-teman paskan aja durasinya di 0.2 ini bukan di dua detiknya nah dan untuk efek klediscope nya boleh di duplikat juga lalu teman-teman geser aja kesini nah seperti ini ini paskan aja durasinya nah oke seperti ini nah disini teman-teman pergi ke lapisan media tambahkan hasil eksporan barusan oke nah lalu teman-teman paskan aja nah disini teman-teman biar tidak lapisan tidak maton teman-teman boleh ganti jika apa namanya jika game master teman versi terbaru nah cukup teman-teman teman-teman ganti aja seperti ini oke nah dan foto selanjutnya cukup teman-teman ganti aja oke langkah selanjutnya teman-teman keluar dulu dari project ini buat lagi project baru nah oke sudah teman-teman ekspor untuk projectnya nah jika sudah teman-teman ekspor lalu teman-teman pergi lagi ke project yang ada audio ini oke lalu kita pergi ke akhir pergi ke pengaturan penintingan durasinya atau di 1.8 oke 1.8 lalu tambahkan background hitam lagi oke nah lalu disini teman-teman untuk lapisannya ini boleh teman-teman duplikat juga disini dikulat juga nah paskan durasinya lalu untuk kode desktopnya boleh dipanjangkan aja yang akan ada seperti ini lalu pindahkan ke depan oke nah disini teman-teman boleh pergi ke lapisan media lagi tambahkan hasil eksporan barusan oke nah teman-teman paskan aja ukurannya nah seperti ini untuk mentahnya ini dipangkas dulu nah nanti kita gunakan lagi lalu pergi ke pengaturan penyuntingan durasinya atur di 2.1 centang tambahkan satu background foto oke satu background foto nah oke lalu teman-teman nah disini teman-teman boleh tambahkan clip grafisnya dulu disini tambahkan yang di bingkai neon di kosongan lalu pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu replika adegan nah ini lalu teman-teman perbesar aja pergi ke pengaturan untuk aba ini satu untuk atasnya empat oke dan untuk ruangnya kasih di 30 oke centang kalian boleh pergi ke lapisan pilih yang namanya media tambahkan dulu namanya bingkai dulu bingkai oke terus bingkai nya pilih menu titik tiga atas kiri pindahkan ke belakang dulu nah oke seperti ini lalu pergi ke lapisan lagi efek tambahkan efeknya pergeseran garis atau linsih nah disini teman-teman boleh ini boleh teman-teman bikin dua apa namanya dua kolom ini nah taruh di bagian atasnya oke nah seperti ini lalu teman-teman pegang lalu pergi ke lapisan pilih efek lagi tambahkan efeknya yaitu mata ikan pilih di mata ikan satu oke lalu teman-teman perbesar aja seperti ini oke pergi pengaturan untuk kekuatannya kasih di 30 lalu untuk isi latar belakangnya di nolkan aja oke nah seperti itu nah lalu disini pergi ke lapisan lagi pilih efek lagi tambahkan efeknya yaitu kalidescope lagi oke nah seperti ini lalu teman-teman besarkan jarak kira-kira segini aja oke jendang nah disini teman-teman boleh pergi ke lapisan pilih media tambahkan foto yang telah dibingkai boleh jika tidak jika nggak apa-apa jendang lalu teman-teman perkecil hingga disini aja nah hingga disini oke ini untuk efek kalidescope ini boleh teman-teman duplikkan aja disini oke lalu teman-teman ganti dengan amparan fokus 2.0 oke seperti ini lalu jendang disini dengan perkecil untuk amparan fokusnya ini nah paskan di foto yang dipenai ini oke nah seperti itu lalu pergi ke pengaturan untuk jumlah perleihnya kasih aja di 30 oke nah jendang lalu disini teman-teman boleh apa namanya boleh pas di tengah-tengah oke pas di tengah-tengah nah kira-kira disini pergi ke menu gunting bagi di playhead dan untuk amparan fokus yang kanannya pergi ke pengaturan untuk perbesar kecilnya kasih di 2 oke nah seperti itu disini teman-teman pergi ke lapisan pilih yang namanya media tambahkan lagi apa namanya foto yang telah dibingkai juga oke nah teman-teman perkecil aja seperti ini lalu teman-teman mundurkan lalu mundurkan lagi nah disini teman-teman pilih menu kunci paskan di tengah-tengahnya ini nah oke kunci lalu disini juga kunci nah di kunci yang keduanya ini fotonya teman-teman boleh naikkan ke atas nah disini mundurkan lagi nah lalu teman-teman eh miringkan lalu diperkecil sedikit teman-teman oke eh pas di akhir ini fotonya teman-teman eh naikkan lah kira-kira segini nah kecilkan nah seperti ini detail tengah seperti ini nah pas di kunci ini teman-teman eh kasih ini teman-teman kasih 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 membalik atau memutar seperti ini nah oke lalu teman-teman boleh duduk di sini lalu teman-teman eh mundurkan lagi lalu mundurkan lagi hingga oke oke seperti ini lalu teman-teman di sini teman-teman naikkan ke atas seperti ini oke nah seperti ini lalu teman-teman balikan lagi oke semula nah miringkan dulu nah naikkan ke atas seperti ini oke dan di kunci yang keduanya itu tertentu tengahnya ini fotonya ditaruh di bagian sini nah yang bagian sini oke gak boleh teman-teman oleh teman-teman boleh teman-teman pakai kecil sedikit seperti ini nah oke lalu di sini nah naikkan ke atas miringkan lalu客ikan sedikit今an oke Nah kira-kira segini oke centang nah oke di effect empat fokusnya jangan lupa pindahkan ke depan nah disini juga pindahkan ke depan oke teman-teman jangan lupa untuk animasi keseluruhannya tambahkan diputar berlawanan arah nah kedua ini pakai dua lapis ini oke nah seperti itu nah lalu disini teman-teman boleh keluar dulu dari projek ini lalu buat projek baru nah oke teman-teman nah projek baru ini durasi foto yang pertama itu 1 detik oke 1 detik nah durasi foto pertama 1 detik tip grafisnya animasi keluar di 0.5 oke lalu untuk foto yang kedua di 0.9 oke tip grafisnya di 0.6 animasi keluar oke silahkan teman-teman dan zoom bagian awalnya oke dua foto oke jika sudah teman-teman simpan oke simpan dulu nah jika sudah teman-teman keluar dulu dari projek ini pergi ke projek yang ada audio nya lagi oke projek yang ada audio nya lagi nah lalu teman-teman pergi ke akhir lalu teman-teman pergi ke pengaturan penyuntingan durasi nya atur di 1 detik oke 1 detik lalu centang lalu tambahkan 1 background warna hitam dulu pengaturan lagi penyuntingan durasi nya atur di 0.9 0.9 lalu centang tambahkan 1 background warna hitam lagi oke centang dulu nah oke teman-teman nah langkah selanjutnya untuk efek khaledioskop ini boleh teman-teman pakai aja yang sebelah panjangkan aja yang gak akhir nah lalu pergi teman-teman ke transisi ini pergi ke lapisan media tambahkan foto yang telah diberi bintil lagi oke lalu teman-teman pakai cel aja seperti ini nah oke lalu teman-teman paskan durasi nya dulu lalu begini teman-teman boleh mandurkan dulu untuk fotonya lalu pilih menu kunci geser segini masih dikit aja teman-teman lalu teman-teman kunci lagi gak akhir ini oke lalu untuk foto yang ini boleh teman-teman kita taruh di bagian atas ini oke kunci yang keduanya lalu teman-teman miringkan kecilkan sedikit nah oke lalu di kunci yang terakhir ini boleh teman-teman naikkan ke atas dulu oke naikkan ke atas dulu nah miringkan teman-teman putar kasih putar miringkan kasih putar seperti itu seperti itu lalu teman-teman boleh duplikat disini duplikat nah lalu teman-teman mundurkan dulu nah disini teman-teman pergi ke kunci yang terakhir ini balikkan lagi fotonya seperti semula lalu teman-teman kecilkan seperti ini taruh di bagian atas tengah ini oke lalu teman-teman boleh mundurkan fotonya oke lalu di kunci yang disini nah fotonya ditaruh di bagian sini nah seperti itu oke lalu teman-teman disini boleh apa teman-teman boleh di duplikat aja teman-teman oke untuk foto yang di sebelahnya nah duplikat pas pandurasinya lalu teman-teman boleh mundurkan dan untuk lapisan yang keduanya boleh di duplikat juga lalu teman-teman pas pandurasinya lalu-lalu dimundurkan oke nah seperti ini nah lapisan keduanya jangan lupa teman-teman mundurkan taruhnya di belakang oke nah disini teman-teman pergi kan dari sini pergi ke lapisan lalu media boleh tambahkan hasil eksporan barusan nah yang ini dan teman-teman boleh disini atur aja ukurannya seperti ini oke nah disini lalu teman-teman pergi ke pengaturan kepentingan durasinya atur di 1.9 oke cintang tambahkan 1 background foto oke 1 background foto oke cintang nah untuk 1 background foto ini teman-teman boleh tambahkan yang namanya oke grafisnya love again nah pilih di 03 oke seperti itu selamat keluar dulu dari proyeknya buat proyek baru nah proyek jaduknya nah jika sudah teman-teman boleh ekspor jika teman-teman sudah simpan proyek ini baru pergi ke awal pergi ke lapisan nah disini teman-teman untuk fotonya di sini teman-teman untuk fotonya teman-teman berkecil berkecil dulu seperti ini oke itu pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu kaledescope nah oke seperti ini lalu teman-teman berbesar oke nah efek kaledescope silahkan teman-teman panjangkan aja nah oke disini silahkan teman-teman pilih menu kunci oke lalu pas di tengah-tengahnya kunci lagi dan disini juga teman-teman kunci nah di kunci yang kedua untuk fotonya boleh teman-teman taruh di atas kanan oke kecilkan sedikit nah lalu miringkan nah oke lalu di kunci yang terakhir ini fotonya taruh di bagian sini bagian separoh tengah-tengah ini nah separoh ini nah oke lalu teman-teman duplikat oke duplikat lalu mundurkan lagi nah untuk di terakhir ini fotonya boleh teman-teman apa namanya taruh di bagian ini bagian atas tengah nah seperti ini dan di kunci yang tengah ini taruh lagi di atas tengah nah seperti ini lalu diturunkan ke bawah sedikit seperti ini dan yang terakhirnya fotonya ditaruh di bagian sini atas tengah aja lalu miringkan nah disini posisinya nah kecilkan sedikit nah seperti ini posisinya di bawah oke mundurkan nah oke untuk foto yang keduanya pergi ke lapisan media tambahkan lagi foto yang bingkai yang berbeda oke kalau teman-teman paskan lalu teman-teman kecilkan dulu disini lalu teman-teman boleh mundurkan oke nah oke lalu kirim menu kunci paskan aja di tengah-tengah lalu teman-teman kunci dan di akhir juga teman-teman kunci nah di kunci yang tengah-tengahnya ini fotonya boleh di ataskan atau taruh di atas miringkan seperti ini oke di kunci yang ini boleh taruh disini di tengah-tengah ini cukup miringkan aja nah disini jangan teman-teman duplikat lagi cukup teman-teman duplikat dan taruh di foto yang ini yang keempat nah yang keempat ini oke caranya sama lalu mundurkan aja dan yang ini lapisan media tambahkan foto yang di bingkai lagi yang berbeda usahakan yang berbeda lalu teman-teman lepaskan lalu teman-teman kecilkan seperti ini oke nah disini pilih menu kunci lalu teman-teman geser sedikit aja oke sedikit aja lalu teman-teman kunci lalu mundurkan dulu fotonya taruh di bagian atas ini nah atas ini lalu miringkan miringkan oke lalu sampai mentok ini kemengkunci lagi fotonya teman-teman putar balik seperti ini nah oke oke centang dan di yang terakhir ini lapisan media tambahkan lagi foto yang di bingkai lagi oke disini kecilkan dulu lalu teman-teman mundurkan nah disini teman-teman boleh kasih kunci dulu dan sampai akhir ini teman-teman berganti kunci dan disini juga kasih kunci nah di kunci yang tengah ini bentar di kunci yang di pertama dulu untuk fotonya dinaikkan ke atas oke lalu teman-teman miringkan kecilkan sedikit nah oke lalu di kunci yang keduanya ini fotonya kasih di tengah-tengah ini nah oke dan kunci yang terakhir boleh fotonya dinaikkan ke atas lagi nah oke lalu teman-teman duplikat dan mundurkan mundurkan oke untuk fotonya teman-teman boleh kasih di tengah-tengah ini nah nah seperti ini lalu di bagian sini fotonya boleh teman-teman kasih di pindahkan aja posisinya nah seperti ini dan yang terakhir ini turunkan ke bawah oke nah seperti itu nah lalu teman-teman bagi ke awal disini teman-teman boleh tambahkan yang namanya mentahan silahkan teman-teman untuk mentahnya terserat teman-teman oke terserat teman-teman aja bebaran lagi nah kita pakai yang ini aja teman-teman oke teman-teman boleh klik ke awal klik ke lapisan premedia tambahkan hasil eksporan barusan oke lalu teman-teman untuk kecilkan aja seperti ini paskan aja durasinya nah oke seperti itu nah disini boleh teman-teman kasih hamparan berkulit boleh nah jika sudah silahkan teman-teman boleh ekspor atau simpan projek ini oke jika sudah teman-teman simpan disini boleh teman-teman untuk buat projek baru dulu buat projek baru dulu lalu aspek resumnya masih 1 banding 1 tambahkan hasil eksporan yang barusan sebanyak 2 kali oke nah seperti ini nah jika teman-teman tambahkan bingkak juga boleh jika tidak juga gak apa-apa oke nah nah jika sudah silahkan teman-teman ekspor lagi nah lalu teman-teman teman-teman boleh keluar dari projek ini silahkan teman-teman pergi ke projek yang ada audionya nah pergi ke akhir pergi ke media tambahkan hasil eksporan yang single atau yang pertama 1 dan yang keduanya kasih 3 1 2 3 nah disini teman-teman boleh keluar dulu dari projek ini buat lagi projek baru nah jika sudah teman-teman boleh simpan oke jika sudah disimpan silahkan teman-teman keluar dulu dari projek ini nah lalu teman-teman disini pergi ke latisan lalu pilih media tambahkan pot latar hitam oke fullkan aja latarnya lalu panjangkan hingga akhir oke nah disini pergi ke lapisan pilih media tambahkan foto yang telah diberi bingkai oke lalu teman-teman paskan durasinya dulu disini teman-teman perkecil dulu fotonya ini oke lalu disini pergi ke lapisan pilih efek dulu tambahkan efeknya seperti biasa kalendeskop oke perbesar aja efeknya lalu panjangkan aja yang gak akhir pilih menu kunci lalu teman-teman geser ke teman-teman oke nah ini lalu teman-teman kunci lalu teman-teman lupas disini teman-teman kunci juga oke disini teman-teman untuk foto di kunci yang di tengah-tengah ini fotonya naikkan ke atas oke lalu miringkan nah kecilkan sedikit nah oke seperti itu nah lalu untuk kunci yang terakhirnya fotonya di taruh di atas tengah lalu miringkan nah oke seperti itu cukup satu foto aja nah disini lalu untuk kunci yang kedua foto pergi lapisan media lagi tambahkan foto yang diberi bingkai lagi nah ini disini perkecil dulu lalu teman-teman memundurkan nah pilih bentar pilih menu kunci geser kira-kira sedikit aja oke kunci fotonya nah disini kunci dulu kunci dulu disini nah oke lalu fotonya ditaruh di atas ini taruh di atas ini lalu teman-teman miringkan nah oke lalu disini teman-teman naikkan ke atas lagi nah oke lalu teman-teman dilakukan membalik atau memutar seperti ini seperti biasa lah kokoknya kita bikin oke nah lalu teman-teman boleh jendang nah seperti ini nah disini teman-teman boleh untuk lapisan yang kedua ini teman-teman duplikat dulu disini duplikat nah oke duplikat seperti ini disini juga nah lalu teman-teman boleh mengundurkan dulu nah oke nah di nah lalu duplikat juga untuk lapisan yang pertama ini taruh di foto yang oke 0.3 yang ini oke 0.3 yang ini lalu mundurkan oke lalu yang disini tinggal teman-teman duplikat aja yang 0.2 ini kesini nah duplikat lalu paskan aja durasinya mundurkan lagi lalu dari sini lalu dari sini teman-teman duplikat lagi taruh di foto yang ini oke lalu mundurkan lagi nah lalu duplikat lagi lalu taruh lagi disini lalu mundurkan lagi lalu duplikat lagi oke dan mundurkan lagi nah oke dan seperti ini oke nah disini teman-teman boleh disini beli menu di atas kiri duplikat dulu lalu mundurkan nah oke disini boleh teman-teman untuk alat kunci yang terakhir dulu yang terakhir fotonya boleh diturunkan dan dibalikan lagi nah oke seperti ini dan di kunci yang ininya diturunkan oke kecilkan sedikit nah oke lalu disini boleh teman-teman duplikat duplikat aja taruh di foto yang kedua dulu foto yang kedua dulu mundurkan oke lalu untuk ini duplikat lagi taruh langkahnya satu foto taruh lagi disini boleh teman-teman mundurkan lagi eh sorry bukan ini yang dimundurkan yang satunya mundurkan lagi lalu duplikat lagi taruh di fotonya ini oke lalu nah lalu teman-teman mundurkan juga lalu duplikat lagi lalu taruh disini lalu mundurkan dan duplikat lagi untuk yang terakhir nah jangan lupa buat mundurkan nah jadi foto yang yang pertama sama yang foto yang keempat sama teman-teman oke lebihnya tinggal teman-teman duplikat aja foto yang yang kedua lapisan yang kedua oke nah seperti ini nah jika sudah teman-teman boleh pergi ke lapisan media tambahkan lc eksporan kalau bisa oke pasang aja durasinya oke seperti ini disini teman-teman boleh tambahkan yang memenangnya mentahan terserah teman-teman mau mentahannya oke apa nah juga jika sudah seperti ini boleh teman-teman ekspor lagi nah oke jika sudah silahkan teman-teman buat pergi ke project yang ada audio ini lalu teman-teman pergi ke akhir pergi ke akhir silahkan teman-teman pergi ke media tambahkan satu kali eksporan barusan oke nah yang ini oke jika sudah pergi ke media silahkan teman-teman tambahkan hasil eksporan jeduknya oke hasil eksporan jeduknya yang double oke yang double dulu sebanyak 6 kali 1 2 3 4 5 6 lalu yang single 2 1 2 oke centang dulu lalu pergi ke ini nah pas di transisi yang video yang double ini yang pertamanya silahkan menambahkan ini transisinya yang kuat oke nah ini lalu untuk durasinya sampai mentok aja oke lalu untuk langkah satu transisi pergi ke transisi selanjutnya ini pergi ke efek transisi kubus 3D di 0.3 durasinya sampai mentok juga oke lalu teman-teman pergi ke langkah satu transisi pergi ke transisi selanjutnya tambahkan efek transisinya kubus 3D lagi di 0.4 lalu disampai mentok durasinya lalu untuk transisi yang perjalan single ini tambahkan efek transisinya yaitu kuat lagi oke nah durasinya sampai mentok nah seperti ini oke centang selamat selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera